Masalah memiliki permasalahan Bujukan tersebut lakukan petugas dari Polres Probolinggo kepada seorang pemuda yang nekat memanjat menara seluler di Kulerahan Jirebenglor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis sore kemarin. Di menara setinggi 60 meter ini, pemuda tersebut sempat bertahan tak mau turun. Polisi pun akhirnya meminta ibu dari pemuda tersebut untuk juga membujuknya agar turun dari menara dan menceritakan masalah yang menimpanya. Namun, upaya ini tak juga membuahkan hasil. Tak lama, kekasih pemuda tersebut didatangkan petugas polisian untuk membantu membujuk. Akhirnya, setelah kedatangan sang kekasih, pemuda tersebut mau untuk turun. Namun, karena kondisi tubuhnya lemas, pemuda tersebut tak mampu melanjutkan upayanya untuk turun dan tersangkut di selat yang baja menara. Polisi bersama BPBD Kota Probolinggo dan petugas pemeliharaan menara seluler akhirnya memutuskan memanjat menara untuk mengevakuasi korban. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi karena kondisi korban sangat lemas dan harus digotong hingga ke bawah. Komunikasi dengan keluarganya, tadi kita dapatkan keluarganya sekaligus juga dari rekan wanitanya atau pacarnya yang bersangkutan mau turun. Akan tetapi kelihatan kondisi memang sudah tidak memungkinkan, sudah lemas. Kami minta bantuan juga dari BPBD bersama-sama dengan BPBD di sini. Alhamdulillah saat ini sudah bisa dievakuasi dan kita bawa ke RISUD untuk penanganan lebih lanjut. Menurut petugas dan warga, pemuda tersebut diduga depresi setelah hubungan asmara dengan kekasihnya, Kandas. Setelah berhasil diturunkan, korban dibawa ke instalasi gawat garurat rumah sakit Dr. Muhammad Saleh guna mendapatkan penanganan medis.